Assalamualaikum Bobotoh, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana hari ini kita khususkan dulu untuk membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh gitu ya Jadi biar tidak kebanyakan nantinya makin kelewat gitu Nah ini ada beberapa pertanyaan yang dari kemarin sudah banyak banget di kolom komentar Ini rata-rata menanyakan masalah pemain baru gitu Teman-teman ini saya garis besarnya dulu saja Kapan datangnya pemain baru, kapan wilujeng sumpingnya Jujur saya harus menunggu dari rilisan resmi ya official Persib Bandung lah Kita juga semua tunggu saja di official Persib Bandung Dan saya juga ya nggak bisa ngabarin disini gitu ya Karena pertama memang tidak tahu Kedua ya tidak dikasih tahu gitu Jadi mau tidak mau siapa pemainnya yang deal Atau yang memang akan datang ke Persib Bandung Itu kita tunggu saja di postingan official Persib Bandung Nggak lama lagi katanya Tapi ya inilah buat tidak penasaran banget Ya kita coba bacakan saja pertanyaan dari teman-teman Bobotoh semua Yang pertama kapan katanya kan untuk pemain barunya wilujeng sumping Nah ini yang sudah saya bahas di awal tadi Pertama saya tidak tahu kapan pastinya Hanya official Persib Bandung yang tahu Dengan mungkin yang punya disro baju mungkin yang tahu ya Tapi ya sudah lah Nah disini saya cuma ngasih sedikit bocoran saja Kemungkinan ya bisa jadi memang mendekati gitu ya Kapan datangnya wilujeng sumping Ini ada kabar memang tanggal 1 atau tanggal 2 Ketika latihan perdana Persib Bandung Itu katanya ada pemain yang sudah bergabung Pemain baru tentunya Namun ya masih lokal gitu ya Jadi pemain lokal ini akan segera gabung pada saat latihan perdana Persib Bandung Siapa? Nah saya nggak tahu Dari mana saya juga nggak tahu teman-teman Jadi ditunggu saja nanti tanggal 1 atau tanggal 2 Atau ya latihan-latihan perdana Persib Bandung lah Nanti katanya sudah akan gabung Tapi yang terakhir saya dengar Ketika nanti akan ada uji coba Itu termasuk pemain asingnya sudah ada Dan memang diharuskan sudah ada di Bandung gitu ya Jadi melakoni uji coba bersama seluruh squad Persib Bandung Nah ini harus sudah lengkap Pemain-pemain baru yang mungkin bisa lokal Bisa asing semuanya sudah harus gabung gitu ya Tapi datangnya kapan saya juga nggak tahu teman-teman Ya bisa jadi kalau memang lokal ya Kan nggak jauh-jauh amat lah Lokasi mungkin dari dia tempat tinggal ke Bandung ya berapa lama lah gitu ya Selama masih di Indonesia emang gitu Paling telat 2 hari kalau mulai latihan perdana tanggal 1 atau tanggal 2 Ya tanggal 30 mungkin udah di Bandung atau ya 5 hari lagi mungkin di Bandung gitu ya Jadi ya kita tunggulah nanti ya untuk kedatangannya Nah untuk pertanyaan yang kedua Kang kapan katanya untuk pembukaan dari bursa transfer? Nah ini bursa transfer saya juga nggak tahu pasti Namun ketika nanya dengan denger ya per awal bulan Juli sampai pertengahan bulan Agustus gitu ya Jadi kurang lebih 1,5 bulan dibuka bursa transfer Nah ini makanya kenapa Persib belum mengumumkan kemungkinan ya menghormati itu Atau memang menyimpan amunisi di saat-saat terakhir Ya kalau saat-saat terakhir berarti masih lama kan Sampai akhir Juli pun ya masih saat-saat terakhir Jadi ya ditunggu sajalah teman-teman Bursa transfer kapan dibukanya dari PT LIB dan PSSI pun memang belum mengumumkan secara resmi Tapi ya tentu sudah mengalir gitu ya informasi-informasinya udah bocor Katanya bocorannya awal Juli sampai pertengahan Agustus Ya kita juga nggak tahu pastinya Tapi ya kemungkinan kalau memang awal Juli Ya Persib juga mengenalkan pemain barunya Kemungkinan awal Juli gitu teman-teman Itu ya jawabannya Lalu pertanyaan selanjutnya Pemain asing katanya kabarnya ada dari Asia siapakan Nah ini saya juga kurang tahu teman-teman Kalau pemain asing kan bawaan bojan hodak semua Tapi dari 6 pemain asing yang ada di Persib Bandung saat ini kan semuanya insya Allah diperpanjang Jadi kalau memang 8 pemain asing yang diizinkan musim depan Ya memang belum ketok palu gitu Untuk regulasinya menetapkan 8 pemain asing Tapi sepertinya jadi 8 pemain asing Nah 8 pemain asing ini 2 lagi kemungkinan dibawa langsung oleh bojan hodak gitu ya Kalau pemain asing itu sudah bojan hodak urusannya Jadi diserahkan semuanya ke bojan hodak Namun bocoran terakhir ini sebetulnya pernah saya kabarin Pertama lalu besoknya Wah Haji Umuh Mengatakan bahwa pemain asing memang belum pernah main di Indonesia Nah ini ya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan ke teman-teman Boboto Bahwa ya ada 4 pemain asing ya kemarin kalau nggak salah bisa dilihat lah video saya 4 pemain asing lamar ke Persib Bandung dan semuanya memang belum pernah main di Indonesia Tapi walaupun bukan pemain bintang ini katanya sih cukup oke gitu ya Untuk tampilannya cukup oke Walaupun bukan nggak tahu grade A, nggak tahu grade B, atau grade C gitu ya Tapi yang penting pemain ini bagus Mencoba melamar ke Persib Bandung Ya salah satunya katanya itu ada yang dari Thailand atau dari Australia gitu ya kemarin tuh Jadi ya saya nggak tahu apakah memang jadi Atau memang bojan hodak sudah punya buruan sendiri Nah ini juga kita nggak pernah tahu kalau untuk pemain asing Jadi ya yang melamar juga namanya orang melamar belum tentu keterima gitu ya Kalaupun sepertinya tidak akan ada trial di Persib Bandung besok Sehingga ya kemungkinan pemain baru yang memang sudah fix akan direkrut Ya akan langsung ikut latihan gitu ya Berbeda mungkin dari beberapa waktu kemarin itu ada trial Tapi sebagian besar memang tidak diterima gitu ya Kecuali pemain akademi atau pemain muda Persib Bandung Nah ini untuk pemain asing teman-teman jawabannya itu Jadi ya apa ya sinkron lah ya Apa yang saya sampaikan dengan apa yang Wahaji Umu sampaikan Pemain asing memang belum pernah bermain di Indonesia Yaitu bisa jadi dari Thailand, bisa jadi dari Australia Atau ya memang tidak keduanya Bojan Hodak bisa bawa sendiri Ya mungkin dari Kroasia bisa jadi juga gitu ya Nggak ada yang tahu teman-teman Baik pertanyaan yang terakhir saja mungkin ya Biar nggak panjang banget waktunya Pemain lokal, katanya pemain lokal yang akan Atau yang akan direkrut Persib Bandung siapa kan Nah ini pemain lokal juga banyak banget tuh Rumorsnya di luar sana juga saya lihatnya ya memang Ada yang mendekati apa yang saya sampaikan Ada yang memang apa ya tidak ada gitu yang saya sampaikan Jadi saya menyoroti yang memang ada beberapa pemain yang mungkin sama gitu ya Dengan yang pernah kita sampaikan di video sebelumnya Itu ada pemain dari Persija Jakarta Nah ini pemain muda, pemain nasional juga teman-teman Ada satu nama yang inisialnya RF Kalau nggak salah RF lah gitu ya Nah ini RF memang pernah saya sampaikan di awal-awal video bulan inilah Jadi masih belum banyak atau bahkan belum ada media yang mengabarkan Saya coba mengabarkan karena itu sempat masuk ke radar katanya Katanya ya ini mah jadi saya coba kabarkan ternyata baru booming-boomingnya sekarang gitu Nah ini ya nggak tahu lah apakah memang sudah bocor lebih jauh atau bagaimana kabarnya Tapi saya dapat kabarnya di awal-awal Yaitu RF pemain dari Persija nggak ada HS gitu ya HS nggak ada kabar ke Persib itu mungkin Ya saya nggak tahu apakah benar atau tidak Lalu RR katanya gitu ya Itu juga kayaknya berat kalau memang harus ke Persib Tapi ya nggak tahu juga apakah benar atau nggak Tapi kalau RF ya itu sesuai dengan yang pernah saya coba bahas gitu ya Jadi ya memang kemungkinan bisa, kemungkinan tidak ke Persib Bandung Nah ada yang kelewat mungkin kalau untuk pemain lokal Nggak tahu jadi atau tidaknya Tapi ada yang dari Borneo teman-teman yang pernah saya coba sampaikan Apa ya FF kalau nggak salah tuh ya Atau ya itu lah Teman-teman bisa tahu lah Kalau memang Menyaksikan video ini dari awal-awal bulan Itu ada pemain Borneo Pemain nasional, pemain muda juga Yang kemungkinan bisa tidak ke Persib Tapi itu santan di awal bulan teman-teman gitu ya Baik mungkin itu dulu saja beberapa pertanyaan Yang bisa saya bahas di hari ini Atau di kesempatan kali ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia